Hai Lalu Alter Ego ada di second pick dan Atlas langsung dihilangkan begitu saja langsung di band tidak boleh bermain di line of dawn ada Yisansin juga di Gualter Ego yang juga dibuat di sementara itu ada Cupra lagi yang langsung dihilangkan oleh di getron Alfa sama seperti yang menenai dengan Araki Hoshi juga ya ada Atlas dan juga Cupra ini kebalik kebalik Yisansin udah dihilangkan lalu siapa lagi akan kapok Kupa Esmeralda Uranus juga masih terbuka masih ada kesempatan untuk melakukan band tapi masih berpikir belum ada target band yang diambil sudah ada kedua hero inisiator yang sudah di band Mirp band-band itu saya harap Yuzong Yuzong kebuka kalau misalkan mereka mau Yuzong ada Louis keren 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 logia sekarang ya boleh boleh lalu menyambut MPL-16 udah bener dimodifikasi sekeren itu menjadi lightingnya iya itu dia Uranus langsung diamankan dengan pengen saya udah setengah ternyata udah ditukar sementara itu Yuzong yang diambil oleh Ahmad ataupun mau Zika juga ada selena karena diambil langsung eh baik-baik terima kasih banyak buat teman-teman sudah 60.000 likes wow ini target kita tadi itu 50.000 berarti 75.000 yuk kita tembusin dulu kalau bisa hari kedua 100.000 Alhamdulillah tapi kalau kalau dapet 75.000 juga Alhamdulillah mungkin di harga 3 penutupannya untuk di win pertama baru boleh ya gue yang minimal sekarang kita sentuh 75.000 75.000 dulu yuk untuk sebelum masuk ke game kedua juga ya ini masuk ke game pertama kita tunjukkan kalau kita komunitas Mobile Legends juga kompak bener-bener bisa ngebawa game ini lebih mendunia lagi juga pastinya amin biar lebih banyak peminatnya amin lebih banyak yang main juga amin ya kan dari umur 5 tahun ya sampai umur 50 tahun amin wah pasti mekanik yang umur 50 tahun sudah agak menyeluh pasti menyeluh santuy banget men oke sama gak tuh kita ngomong ya sama banget udah uranus chow roger dan juga ada selipoy oke selena ada yuzhong hilda lagi populer banget loh hilda nih tapi ini balik lagi aku tetep dari awal aku bilang walaupun hilda bisa jadi tank aku tetep cinta hilda di side ya sebagai sebagai setliner mau emblemnya tank sih bodo amat ya yang penting posisinya di side jadi untuk hero tanknya ada lagi yang lain kalo aku sih prefer itu kalo koalnya prefernya kayak begitu tapi mungkin mereka juga udah punya strategi sendiri mereka udah sering latihan mereka udah menyatukan chemistry nya juga dan sekarang kita akan melihat lagi kemanakah arah bandnya akan pergi untuk digatuan alfa sendiri mereka sejauh ini belum mengambil support mungkin bisa aja langsung pergi ke arah kalo kemarin itu mereka udah ada jang'e lalu ada parsye yang juga bisa dihilangkan luyi juga bisa dihilangkan tapi kemana sejauh ini yang akan langsung di band oleh alter ego dan ternyata palir yang langsung dihilangkan begitu saja benar sekali oke untuk bila alfa sendiri nih melihat komposisi yang udah diambil oleh alter ego udah ada selena udah ada yuzong udah ada hilda mana lagi arah berikutnya yang masih kebuka kemudian untuk hero-hero corenya juga kalau misalkan respect band mungkin waw link abadu link ternyata lah linknya dari si selipoy kita tahu kan bener-bener gesit banget bahkan dari season sebelumnya kayak udah dikasih main linknya ya sekalinya main pun kayak agak susah banget teman-temannya untuk nge-backup dari linknya karena cepet banget juga plus link juga di satu sisi memiliki kelemahan apabila nih blue bugnya diambil mungkin linknya tidak akan banyak bergabung join the fight tapi bener banget tamu tadi setelah dikatakan konek masih terbuka langsung lagi diamankan oleh alter ego sementara itu untuk build on alpha saat ini siapa lagi akan mereka ambil luyi masih terbuka cangah masih ada cyclops juga masih bisa diambil dan satu tank yang akan pengarah ke I lost juga masih ada lalu hmm akai juga masih bisa diambil atau ada george esmeralda esmeralda dan juga cangah oke mungkin tanknya lebih ke arah cowo ya iya oh ya sudah mulai menyatukan tangan you get run wind wuih itu tadi dia jalan kaki ke arah kamera keluar mungkin main dia di luar sendiri gak mungkin gitu bro karena komunikasi itu penting buat apa mereka di gea bareng-bareng kalau misalkan ujian di luar online aja semua bro di warnet masing-masing aja siapa bos kan nebak doang bos tapi ada curry yeay akhirnya kita melihat maxman lagi iam juga di sana udah terlihat yang pastinya iam yang bukan iap tadi kalau kata bungkabe bisa banget iap 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 ii ihhh jadi buat teman-teman semua boleh langsung kita Erwin 1-0 atau Alter Champ 1-0-0 ramein dulu di kolom komen kita dan juga jangan lupa sertakan emo tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan kepada seluruh player yang bertanding dan juga tim-tim yang berlaga di MPL Season 6 kali ini bro oke bro inilah dia Last Match kita Last Match kita untuk malam minggu yang tidak malam minggu selamat menonton menikmati hiburan dari Mobile Legends Professional League Season dunia kenal Wionis ini dia pikiran Alpha melawan Welcome to Mobile Legends oke paka yang sudah menggunakan Uranus oleh Renbo dengan Cangga Brunch Renbo nya pakai magi ternyata dan renngnya dikasih ke G H.Y.G untuk bagian tengah kita lihat ada udah bertiga ada Joe Renbo yang menggunakan Cangga dan juga Brunch yang menggunakan Roger hadir langsung sepertinya juali terwonderer akan mereka tetap bapak kapis nih ya udah mau di zoning sih ini kayaknya satu untuk satu oke satu untuk satu sudah mau dilihat juga dan siapa yang dapat oh di secure sama yang jadi pada kehilangan ya oke leo murphy seperti yang kita tahu leo murphy adalah tanker yang benar-benar mengganggu siapa yang dapat Brunch ternyata untung saja last minute banget tadi B untuk berhasil didapatkan oleh Roger yang digunakan oleh Brunch tapi leo murphy hadir kembali mencoba untuk mengganggu kan tenang teman-teman yang mendukung agar Igo Udil tetap bermain tenang ada sticker Udil tenang tetap bermain ya 6 lawan 5 ini bro 6 lawan 5 tapi di situ lainnya leo murphy malah tertangkap bahasa untungnya masih ada flicker dia langsung ngacir aja ya diputer-puterin pakai analognya terus dia langsung flicker gokil leo murphy oke sementara mau jadi di situ yang berbeda ya itu Ahmad kali ini dengan Yu Zhong yang akan langsung berhadapan dengan Esmeralda sementara di bottom lane udah ada Takai menggunakan Uranus dan juga Brunch nah ini ada Ki 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 mengganggu untuk mengambil satu monster jungle-nya berhasilkah ya tanpa adanya gangguan lagi dari Pai yang menggunakan tamu sementara itu satu wave minion-nya dihilangkan begitu saja memuluskan lagi jalan dari minion yang diberikan oleh Digitron apa yes Keliza juga sudah diamankan didapatkan begitu saja menuju ke raturan pertama dari kedua tim sama-sama mengincar untuk terpertamanya tapi hanya tersisa dua warriors lagi tidak ada katapun dan dari serang Yu Zhongnya Ahmad dan first blood di arah bawah ternyata ada serang Ren mendapatkan satu poin kill tambahan dan mungkin akan mendapatkan tarut kok enggak mau maju dicakar lagi leo murphy juga akan kembang pasti sedikit lagi oh my god nyaris dia selamat bro hampir saja tapi untungnya tapi Ren mau memberikan damage di dari detik terakhir ya iya dari detik terakhir dan berhasil untuk mendapatkan satu player lagi yaitu leo murphy dan ternyata ada game pause ada sedikit gantung teknis dan harus di pause terlebih dahulu sekali lagi mohon bersabar teman-teman yang bersabar akan mendapatkan kenikmatan dunia nantinya semoga ya dilancarkan segi amin diberi kesehatan selalu amin dimurahkan jodohnya amin dimurahkan jodohnya iya apa dimurahkan jodohnya iya jadi biar maksudnya itu itu kan kesehatannya sebuah apa ya sebuah apa namanya itu pribahasa jadi judulnya murah bukan jadi cepat dapet coba yang jelas dong dimudahkan dimudahkan kan bisa juga kamu murah-murah emang kamu mahal hai hai maksudnya apa kamu dimurahkan dimudahkan sama aja kita dimudahkan rezekinya juga sama jadi kalau jangan belanja eh itu mudah banget harganya katanya sama murah enggak katanya mudah sama murah enggak gitu konsepnya dong tadi katanya mudah sama murah sama iya tapi kan gak di semua tempat juga gue habis beli apa nih HP Samsung murah dong harusnya harganya terjangkau mudah nah digerit tinggal kayak gitu rezeket pernah ngeliat kejadian ada pulpen lancep di pinggang gak sih enggak enggak pernah sih kenapa nantinya pas ingamnya berjalan aja yaudah emang emang itu maksudnya apa aku tidak mengerti yaudah nanti akan kita langsung kita lakukan saja kayak gitu banyak yang nonton oh iya banyak ya enggak baik kebetulan yang nonton itu juga dari usia yang masih muda maja sampai dewasa kita juga harus membimbing juga yang baik karena kita tuh tidak boleh yang menuju ke arah anarkis atau ke hal-hal yang tidak baik karena secara tidak langsung kita tuh ditonton oleh banyak orang bener dong gak boleh kita mengajarkan yang tidak bener itu gak boleh tidak boleh seperti itu teman-temannya sama seperti orang-orang di luar sana yang selalu mendukung di saat tinggi tapi di saat runtuh mereka langsung di saat tinggi tapi di saat runtuh di saat runtuh ini sebuah ungkapan lagi itu maksudnya apa di saat di saat ini sedang menang-menangnya didukung terus tapi di saat kalah-kalahnya malah di beri perkataan-perkataan yang tidak mengenakan emang berapa sentimeter tinggi enggak kayak gitu lagi konsepnya bener dong kalau misalkan aku nanya tinggi badan kamu berapa sentimeter tinggi badannya oh kalau tinggi badan aku 100 berapa 68 bener dong kalau timnya tinggi nah tingginya berapa prestasinya pencapaiannya oh prestasi punya tinggi badan juga beda bukan badan lagi ukurannya ya Allah ya Tuhan loh bukan yang logik mentuh didapatkan ya boleh didapatkan jadi udah dapat berapa penghargaan berapa prestasi baru dijawab masa kamu prestasinya udah berapa tinggi ya kan nih dong waduh salah lagi aja hidup ulung disini ya Allah aku tidak menyerahkan kamu tolong aku pengen menyampaikan beberapa teman-teman mungkin yang tidak paham dengan nantara-nantara ada gitu loh jadi biar diluruskan aja maksudnya gimana jadi jadi banyak teman-teman ingat aduh kok aku mukul aku sih aku tidak ngapa-ngapain tangan aku disini dari kamu jatuh mukul aku drama banget emang susah kalau orang TV ini susah apa jangan seperti itu kenapa orang belakang juga ada sama saya ada juga satu poder juga satu ayo main-main dong kesini sambil menunggu untuk teknikal isinya segera di fix mari kita ngobrol-gobrol dulu dan juga nongol di kolom komen dan kita udah bersiap untuk langsung menuju ke in kein kembali kalau begitu let's go let's go inilah dia perlindungan game pertama base of the series yang sudah dimulai dengan 2 point kill diamangkan duluan oleh tim 3 Tron Alpha benar sekali sementara itu di bagian tengah kita saksikan saja sudah ada pergerakan dari 2 player di Tron Alpha Rainbow dan juga kalau di bagian belakangnya ada branch yang langsung membersihkan satu di tempat wah gila di tempat sama selipu ini gak mau diambil top hero ya itu buff aim bro jangan kau ambil top kuwalai langsung di tp-in kehilangan beberapa darahnya dan juga langsung diganti untung aja tadi ya di tp-nya ganti ya iya tapi kali ini di bagian tengah kita lihat aja udah ada satu stardust dance yang langsung nabrak ke arah selipunya menggunakan karir untungnya belum begitu berimpaksan di panisar menerangkut lompat ke bagian depan 12 lawan 2 untuk sekarang way of dragon food udah dikeluarkan yes dan nampaknya blue buff diambil sama lihat kari gak sepertinya ada drama karir karena tadi orang terdekatnya ada belakang yang terdekatnya sayang banget sementara itu murfi berhasil yang terkabur dan pergi dari zona yang begitu berbahaya oke selesai bagian kita juga dari saramprand saya yang dapetin blue answer ya red buff nya dari tim di jetron mencoba sudah dapetin one hit oke langsung dapetkan red buff dari alter ego dan di arah atas ya oke ini berbahaya ada key juga sudah mulai membuka visionnya di arah rumputan ya cuma tuh dipersihkan eronya masih miss ada bravo yang bertemu dengan Ahmad kenapa nama dia Ahmad kenapa gak mau Zia aja mungkin dia sekarang ingin menggunakan nick seperti itu agak ini mungkin ada ada beberapa orang yang gak tau Ahmad tuh mau Zia teman-teman jadi biasanya kita manggilnya Mauzi Maman sekarang jadi Ahmad jadi Ahmad sekarang kita juga harus membiasakan diri mulai sekarang memanggil yang disebut Ahmad tapi WFD kalian akan berhasil untungnya masih ada tapi bravo mencinta ke bagian belakang dan juga sekarang metal showernya dikeluarkan belum begitu berimpact tapi Hilda begitu bernafsu untuk maju ke bagian depan langsung di kapak aja tapi di bagian penger untuk bravo sendiri harus kabur ke bagian belakang membuka open fire-nya belum ada satu player pun yang berhasil diamankan open fire dari siapa? open fire dari branch kan branch dengan nembak-nembaknya namanya kan open fire jadi jadi membuka mengopen fire jadi membuka membuka fire begitu bapak itu pakai scope juga gak terbisa gak sekalian pakai scope gak gitu pak rainbow terlihat yang berhasil mendapatkan blue buff-nya iya itu nah ya emang remove kalau udah dengan media shower-nya enak banget dia langsung men-position ya nembakin langsung ini dia sementara Ahmad langsung masuk ke bagian tengah udah ada pertempuran yang terjadi di area rumputan berubah menjadi naga sehingga ternyata dan iya benar saja udah berubah menjadi naga satu orang dari dikeluan apapun udah berakhir ditumbangkan tapi Ahmad memimpin menjadi orang paling depan di hubung alter itu iya sudah menuju cara blue buff-nya dari peramatan dapetin blue buff-nya dan menuju ke arah red buff dari karinya kita lihat renbo-nya yang baru saja mendapatkan blue buff harus tumbang jadi ketika ternyata Ahmad di arah atas dapatkan farming-nya dengan sarang Ahmad berhasil untuk mempertahankan land-nya tadi telah membantur karinya yang berada di tengah sementara itu dia pindah ke bagian bawah dan langsung berada dengan Uranus udah ada pergerakan sedikit lagi SP-nya dan Ahmad pun harus hilang sementara itu untuk turtle kali ini akan diperbutkan oleh dua tim yang sedang berlaga di bagian belakang di bagian belakang sudah harus tereliminasi menyisakan beberapa rekan yang ada di depan tapi gini mencoba untuk langsung kabur di bagian belakang renbo juga masih membaikkan pergerakan dari rekan-rekan-rekan yang berans memberikan tembakan di bagian belakang berubah menjadi wolf light ramp ponce akan langsung dikeluarkan satu orang langsung ditumbangkan tamusnya gak bisa bertahan lagi tapi way of dragon-nya berhasil untung memberikan damage karena yang untungnya yang masih selamat tapi ada meteor shower yang langsung memberikan damage juga ke bagian depan sedikit lagi ada satu dragon tail yang langsung memberikan last hit dan berhasil mendapatkan satu orang wow, wow, wow tersisa Yuzong-nya dan juga Sarah Leo Murphy berdua saja bener-bener team fight yang sangat amat baik dari lagu tapi amat apa yang kamu lakukan menuju kanan rumput dan tiba-tiba ada esmeralda dengan selendang-selendang yang menyakitkan langsung menumbangkan seorang amat bener sekali papa satu lawan satu tapi berhasil untuk mengalahkan sementara itu tartalnya terbuka dengan sangat-sangat bebas brand pun sudah hadir baktartal akan segera diamankan oleh brand wah, nikmat sekali bos ini benar-benar tartal sebelum menuju karalord juga di medit delapan diambatkan itu saja tapi, oh di arah midline papulo diambatkan juga red ada calah ya milik garban tapi seperti yang selena pun harus mendapatkan ganjarannya tapi benar-benar di baktartal iya perhasil dapat ini oke untuk selibu di bagian tengah masih mencoba untuk memberikan damage juga terhadap webminan yang akan masuk dalam area pertanian yang dimiliki semua itu Ahmad akan dikroyok oleh dua orang web dragon berhasil dan sekarang berubah menjadi naga akan gak dia lawan atau pergi dari area peperangan ini dua kali yang hilang tapi hanya dikit sekali doang iya dan gak dilanjutin kayak cuma iya sekali tag doang tapi gak langsung diwatak tak tahu jadi itu yang menyebabkan cuma ya kayak ngelepas si Ahmad nih si Yuzhong ya ada instruksi lain juga ya mungkin bisa jadi benar dan juga untuk memancing agar Yuzhongnya berubah dalam bentuk naga tapi sejauh ini juga pertempuran masih berlangsung di bagian tengah udah ada kari yang langsung disukur oleh Hilda namun Hilda kan pergi ke sisian berbeda tapi di bagian atas udah ada pergerakan dari 4 hero kill langsung maju akan kakal ini berhasil memberikan web dragon tapi udah depan intarner langsung di jogginya begitu aja satu orang ditumbangkan dengan begitu cepat cantik sekali symphony of skills dari di figurepah alpha ya ya jika dikateri langsung dikompoin juga sama esmeraldanya dan juga langsung disembur sama seorang ada meter shower yang sudah menyakitkan ini harusnya sih udah dapet glowing one ya mungkin akan menuju ke arah ice queen one atau mungkin di arah 6 lane dari sana amat yang berubah menjadi naga sekarat banget dia dan langsung disembur sama meter shower masih disini goce gini gini ya Allah jatuhnya tepat berada di hadapan keuntung aja tadi wave of dragon gak dikeluarkan kalau dikeluarkan dibalikin lagi ke kerumunan masa pastinya ya benar hampir berbeda 10 ribu gold dari kipatim ini benar-benar untuk pikiran alpha di awal-awal roli gamenya kuat banget wave of dragon langsung begitu saja hilang dengan sangat cepat ada paling star moon juga tadi yang langsung melompatin karena satu player tersebut yang gak bisa lagi bertahan sementara untuk lord udah dicolek-colek tapi ada pergerakan dari pai akan kali ini dia berhasil untuk still lock yang ada di depannya dan murfi pun selainnya papa yang harus nabuk seri meter sya Allah dikeluarkan juga sesaat lagi ini dia berhasil diambil oleh Smeralda naga pun udah hadir mengejar karabran tapi berasa begitu cepat untuk keaburan yang berbeda leo murfi pun harus pergi terlebih dahulu karena SP terlebih dahulu dan sekarang tamus pun udah gak bisa lagi bertahan lo pertanyaan dituarkan ditembak ke arah Ahmad tapi untuk region SP nya gede banget pasifnya aktif hanya saja dilompatin lagi leo murfi bisa gak bertahan robot versus Hilda ini dia mencoba untuk kabur sedikit lagi dan habis sudah gak bisa lagi bertahan oh my god DJ Tron Alpha benar-benar menunjukkan kekuatannya di game yang pertama bahkan seribu ini juga gak dikasih faringan menunjukkan ini berada cara tengah sudah didapatkan terkena stun tidak ada trapnya langsung maju dan mungkin ini akan langsung diselesaikan kalau mereka bisa kalau misalnya mereka kontek masih cepat juga siap dia mengutir semuanya dan sekarang begitu saja di wichow yang langsung tumbang seribu ini kayaknya masih bisa ditahan untuk sedikit lebih lama saja dari di Valterigo iya tapi mereka seharusnya hilangan 2 best red meat dan juga bottom line-nya sudah hilang untuk sarang sementara di bagian atas sudah sangat kritis sekali harus benar-benar mereka jaga kalau tidak bundul dari 3 sisi akan semakin tertekan lagi web minion-nya akan masuk juga akan menjadi sebuah hambatan dimana mereka akan melakukan inisiasi apakah item bisa kita lihat cepat banget dimandiin item boleh kah lihat kojul kojul yang ganteng langsung aja kita lihat itemnya kemudian ada winter yes winter terancang kemudian NOD menuju ke arah ice queen 1 for sure harusnya pasti ice queen 1 dengan meteor shower orang mau lari juga susah ya pak ke slow agak-agak mungkin kalau bikin konsentrik agak sayang kan lebih baik ya oke oke sementara untuk roger sendiri udah ada wind talker endless better reformasi dan sepertinya kalau mengarah ke BOD garukannya ini akan sangat peti sekali tidak ada cerita pedicor manipur karena bukunya akan sangat tajam dan benar saja yaudah udah jadi WL Dragon langsung dikeluarkan tapi bisa kaki kali ini bertahan karena langsung dikronyak oleh tiga orang udah ada kari juga di bagian belakang selipoy masih ada dua bar happy tapi masih ingin dikejar oleh kari harus mundur pijeton menunjukkan kekuatan sang robot di game yang pertama langsung kelar di bawah menit 50 kek 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 Terima kasih.